Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman balik lagi di channel SDT Mable kali ini kita akan review sebuah alat yang banyak sekali di request yaitu sebuah laser level dan gak tanggung-tanggung kali ini kita akan review dari produknya Boss dengan tipe GLL 360XG ya alat ini tuh dijual seharga 10 jutaan dan kira-kira sepresisi apa dan secanggih apa alat ini ya di video kali ini akan kita bahas ya tentunya kita akan unboxing dulu ya untuk alatnya dan ya untuk alat bantunya tentunya kita membutuhkan tripod jadi tripodnya sendiri ini tuh dijual terpisah ya ini tuh tipenya BT150 dan ini dijual di harga 700 ribuan ya sebelum kita unboxing ke alatnya kita bahas dulu ke tripodnya ya untuk boxnya seperti ini ya warnanya biru ciri khas dari Boss dan disini ada brandnya Boss Profesional dan ya building tripod untuk tipenya sendiri BT150 dan untuk produknya seperti ini ya bentuknya umum seperti tripod pada umumnya dan ya lalu teman-teman bisa lihat untuk teknikal datanya disini untuk working range-nya dia itu untuk paling rendah ya itu bisa di 55 cm dan paling tinggi di 157 cm dan untuk beratnya itu di 1,3 kg dan tripod mountnya atau threadnya itu di 1,4 cm nah jadi ukurannya ini seperti tripod pada umumnya ya jadi dia nggak cuma dipakai untuk alat Boss aja bisa juga untuk kamera dan lain-lain dan ya seperti itu aja sekarang kita akan langsung cek aja untuk isinya ya disini langsung kelihatan brandnya Boss tripod doang kalau udah ada brandnya Boss disini jadi serem ya mantap ya overall ini kalau saya nilai sih ini tuh kerasa solid ya ini tuh dia bukan yang sistemnya berat tapi dia itu cukup solid dan kalau teman-teman perhatikan ya untuk cara aplikasinya ini kita tinggal buka seperti ini ya kita buka seperti ini dan nanti disini ada penguncinya nah dan untuk memanjangkannya extensionnya ya itu tinggal kita buka ada pengaitnya seperti ini penjepitnya dan klipnya ini bisa dikatakan cukup solid walaupun masih dari plastik nah seperti ini ya jadi ini kalau kita panjangkan maksimal dia bisa tinggi 157 cm tapi bukan dari kakinya doang karena disini juga harus kita panjangin ya ini saya tutup dulu nah dari sini kita bisa panjangin ya ini kita bisa kendorin dan ini bisa kita putar maka dia akan memanjang seperti ini dan disini bisa kita kunci ya selanjutnya disini ada tuas untuk mengatur kemiringan ya derajat jadi ini fungsinya itu mau kita berapa derajat ini bisa kita atur dari sini dan ya ini tuh pergerakannya cukup solid dan kalau sudah ini kita tinggal kencangkan seperti ini ini bahannya dari tuasnya itu plastik gitu ya untuk kendelnya ini solid sekali dan teman-teman bisa perhatikan disini juga bisa kita putar ya bisa mau nah seperti ini 360 derajat seperti ini dia bisa berputar dan disini bisa kita kunci lalu di bagian atas disini juga bisa kita atur kemiringannya mau berapa derajat seperti ini ya mau vertikal ataupun horizontal nah lalu untuk platenya sendiri ini bisa dikatakan umum ya ini yang saya katakan tadi ini tuh threadnya 1 per 4 jadi bisa masuk ke kamera juga gak mesti alat boss doang dan dia udah quick release seperti ini seperti ini jadi dia itu quick release kita masukkan lagi dan disini sudah ada juga water passnya ya ini untuk mengatur supaya posisinya itu dia tetap ini ya presisi ya okelah sekarang kita singkirkan dulu kita akan langsung unboxing ke produk utamanya ya dari covernya sendiri ini tuh solid sekali ya mantep mantep dan ya langsung aja kita buka dari sini ya ini tuh ada penguncinya dan nah jadi seperti ini untuk isinya ya disini apa aja yang kita dapetin yang pertama ini dulu disini kita mendapatkan sudah mendapatkan baterai ya baterainya itu tipe AA alkaline dan ya jadi kita tinggal pakai aja sudah ada 4 pieces kita singkirkan dan ini ada kelengkapan-kelengkapannya nah ini tuh ada sticker ya dan selanjutnya disini ada nah ini tuh adalah data spesifikasinya nanti kita baca dan selanjutnya disini ada manufacture certificate jadi dia itu udah mendapatkan certificate ya ini teman-teman bisa baca sendiri oke selanjutnya disini kita lihat ada yang di luar nah ini tuh namanya laser target ya untuk fungsinya dan pengaplikasiannya seperti apa ya mungkin nanti sekalian kita praktekkan aja biar lebih gampang untuk ngejelasinya dan selanjutnya disini untuk unitnya sendiri kita itu sudah mendapatkan tas seperti ini ya tasnya bagus ya ini untuk boxnya saya singkirkan dulu lanjut kita mau buka ini untuk tasnya seperti ini ini bisa dimasukkan ikat pinggang ya dan ya seperti ini sudah ada velcro nya juga dan ya disini ada brand nya bos langsung aja kita cek isinya ya seperti ini ya isinya ya ini tuh bentuknya unik ya dan ya secara build quality ini langsung kita nilai build quality nya aja untuk build quality nya ini saya katakan sudah sangat oke sekali ya wajar sih di harga 10 juta mendapatkan build quality seperti ini sepertinya ya sangat masuk akal gitu ya beda sekali dengan yang di harga-harga ya 500 ribu bahkan ada yang 300 ribu ya ini tuh sangat jauh beda sekali feel nya terkesan mewah gitu ya ya oke lah sekarang kita bahas untuk spesifikasinya di produknya sendiri ini sedikit ya untuk speknya kita lihat aja ke data teknikal nya ya yang ada di buku panduannya nah untuk data spesifikasinya disini temen-temen bisa lihat ya untuk laser garis itu GLL 360 SG nya ya area peralatan otomatis itu lebih kurang di 3 derajat ya dan waktu peralatan kurang dari 4 detik dan untuk suhu pengoperasian itu minus 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius ya dan untuk suhu penyimpanan di minus 20 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius dan tinggi penggunaan maksimal di atas tinggi acuan itu 2000 meter dan kelembapan relatif maksimal di 90% untuk tingkat polusi sesuai dengan IEC 610101 itu di 2 apa itu ya dan saya lihat disini untuk kelas laser nya itu di kelas 2 dan jenis laser itu 500 kurang 540 nanometer ya kurang dari 10 MW dan untuk ya disini kita lihat C6 apa itu kurang tahu itu di 10 dan di pergensi nya di 50 x 10 MRAD sudut penuh dan untuk durasi infus terpendeknya di 1 per 10.000 second ya dan untuk penerima laser yang kompatibel itu di ada LR7 ya namanya itu alatnya itu LR7 itu untuk extend lasernya supaya coverage nya lebih lebar lalu untuk dudukan tripod nya di 1 per 4 atau di 5 per 8 ya jadi disini ada 2 thread lubang untuk tripod nya 1 per 4 dan 5 per 8 dan untuk baterai nya itu 4 x 1,5 volt LR6 AA jadi baterai nya itu umum dan untuk durasi pengaruh persen dengan 3 bidang laser itu artinya hidup semua ya itu di 4 jam dan berat sesuai dengan EFTA prosedur 01 banding 2014 ya itu di 0,78 kg dan dimensi nya itu panjang x lebar x tinggi 149 x 84 x 142 mm dan jenis keamanan itu udah ada IP54 ya itu terlindung dari debu dan percikan air ya seperti itu kira-kira untuk spesifikasi nya ya sekarang kita lanjut ke produk nya ya ini langsung aja ya kita isi baterai dulu untuk cara pasang baterai nya itu caranya ya ini diangkat dulu seperti ini dan dia langsung kebuka jadi udah gampang ya seperti ini menutupnya nah ini tertutup terkunci dan ngebukanya seperti ini ya teman-teman disitu bisa perhatikan positif dan negatifnya bisa lihat dari pair nya aja kalau yang ada pair nya dia negatif jadi seperti ini ada 4 buah baterai nya ya ya seperti ini udah bener tinggal kita tutup kembali nah kita coba ya kita coba nyalakan itu teman-teman bisa lihat disitu ada off ada on dan ada on terbuka kuncinya ya jadi on yang pertama itu dia terkunci dan yang on kedua itu dia untuk leveling jadi kita nyalakan dulu yang pertama kita tes nah dia langsung keluar satu laser garis yang horizontal ya seperti itu dan itu posisinya dia on on terkunci jadi kalau fungsinya on terkunci ini kita gak mesti ambil garis horizontal ya mungkin kita mau miringin untuk tangga dan lain-lain itu bisa tapi kalau kita mau nge-level kita harus pakai yang kuncinya itu terbuka seperti ini nah jadi dia otomatis nge-level ya nge-level dan dia langsung presisi dia itu langsung membentuk garis horizontal dan ini gak bisa kita miring-miringkan karena kalau posisinya dia tidak pas posisi dudukannya dia akan bunyi nah seperti itu ya nah itu artinya di luar jangkauan dia untuk me-level ya jadi artinya kita itu harus posisikan sepresisi mungkin tidak boleh miring kalau kita mau nge-level bisa sih miring dikit tapi dia ada batas toleransinya nah ini miring miring nah dia kalau di luar jangkauan dia akan bunyi karena levelnya kan disitu dia ada pergerakan ya untuk lesernya jadi dia itu harus datar di bidangnya nah saran saya kalau mau bidangnya itu horizontal ya di on-kan aja kecuali mau bikin 45 derajat untuk tangga dan lain-lain itu bisa kita posisikan on-nya itu terkunci jadi dia gak bunyi-bunyi nah disini bisa kita atur posisi tripodnya mau berapa derajat seperti itu ya ya lalu untuk menu-menunya disini teman-teman bisa lihat ya menunya disini dia ada tulisan laser ini fungsinya untuk memilih mau lesernya itu mau berapa yang aktif misalkan seperti ini ada vertikal ada horizontal ya bisa vertikalnya nyala bisa ya vertikalnya depan belakang kanan kiri nyala dan bisa semua nyala seperti ini jadi seperti itu untuk menu-menunya dan satu lagi disini ada untuk extend jangkauan ya karena kan ini untuk kapasitas maksimalnya di radius 30 meter ya jadi kalau teman-teman mau extend itu ada lagi alat tambahannya kalau gak salah itu alatnya kodenya LR7 ya itu bisa extend dia menjadi 60 meter untuk radius lesernya seperti itu ya ya oke lah sekarang kita tes aja ya kita uji kira-kira fiturnya seperti apa dan pengaplikasiannya seperti apa ya langsung aja kita cobain ya oke ya ini kita letakkan ke atas tripodnya dulu nah seperti itu gampang ya karena dia udah quick release dan ya ketika kita pertama kali menyalakan ini kita on kan yang di posisi tengah itu onnya masih terlock ya masih terkunci nah teman-teman bisa lihat ya itu di sekeliling ruangan ini baik di depan saya kiri kanan belakang itu semuanya udah muncul laser yang warna hijau itu ya dan ini posisinya belum ngelevel ya karena disini masih terkunci nah untuk apa on yang terkunci seperti ini biasanya kalau kita mau menentukan suatu sudut ya misalkan 40 derajat 35 derajat mungkin untuk tangga atau apa gitu ya jadi ini kita bisa atur-atur sesuai kemiringannya nah bisa kita miringkan tripodnya seperti ini ya jadi teman-teman bisa lihat itu dia pergerakannya akan miring juga nah namun kalau kita mau cari garis yang horizontalnya benar-benar presisi ya itu kita harus menggunakan fungsi levelingnya nah fungsi levelingnya itu ketika kita on dengan posisi unlock ya kita geser lagi satu kali lagi nah jadi dia otomatis akan melevel sendiri ya jadi ini tuh posisinya udah pas jadi ini kalau kita miring-miringkan pun dikit dia akan tetap melevel kembali nah seperti itu tapi kalau posisinya itu di luar jangkauan dia seperti yang kita bahas tadi ya itu maka dia akan bunyi nah itu artinya levelnya itu udah mentok gitu ya jadi dia gak bisa mengkalibrasi sendiri jadi seperti ini itu artinya ini di sekeliling kita ini udah bener-bener presisi ya udah akurat untuk horizonnya nah yang seperti ini biasanya untuk apa sih ya simple sih ya sebenarnya untuk garis yang seperti ini biasanya kalau kita letakin di bawah itu bisa untuk melevel pemasangan lantai ya lantai keramik jadi kita udah sekali pencet aja itu udah kita tinggal ya misalkan kita bikin benang atau apa jadi ini sebagai alat bantunya untuk mencari horizontal yang presisi seperti itu ya nah satu lagi mungkin kalau kita mau pasang plafon atau asbest ya sama seperti ini juga tapi tentunya posisinya kita akan naikin lagi ya ya ada sih alat bantunya yang bisa ditempel ke dinding untuk di atas ya seperti itu ya jadi kalau udah dapet posisi yang bener-bener horizontal seperti ini maka akan mudah untuk hal-hal yang lain juga misalkan ya untuk pemasangan ya kitchen set atau apa itu akan lebih mempermudah ya itu fungsinya yang pertama ya ketika saya pertama kali pencet pertama kali nyalakan untuk alat ini dia akan langsung muncul garis horizontal seperti ini ya selanjutnya kalau saya pencet sekali lagi nah dia akan muncul garis vertikal ya dan garis vertikalnya ini dari bawah itu sekeliling ruangan ini itu udah ada garis vertikalnya ya seperti itu itu tegak lurus di bawah sini dan di atas ya kalau saya pencet sekali lagi nah jadi dia vertikalnya ada dua arah ya maksudnya kanan kiri depan belakang ruangan ini sudah ada garis vertikalnya dan di bagian atas dan bawah di lantai itu akan membentuk garis X ya yang di atas maupun di bawah jadi gini fungsinya garis yang tegak lurus seperti ini atau vertikal itu biasanya ya banyak fungsinya ya misalkan kita masang pintu jendela atau memasang bingkai dan lain-lain itu kita tentunya membutuhkan garis vertikal seperti ini ya jadi ini bisa berfungsi dan lebih banyak lagi fungsinya tentunya dan untuk yang atas bawah ini ya simple sih biasanya ini tuh untuk memasang keramik lantai ya biasanya kita memasang keramik lantai itu ya gak dari tengah juga sih tapi dari tepi biasanya ya garis ikunya ini bisa kita manfaatkan untuk menarik benang dari ujung ke ujung supaya posisinya itu tetap siku atau pertama kali kita meletakkan keramik lantai atau granit nah ini bisa jadi acuannya untuk posisi yang tepat jadi nanti tinggal arahkan aja gitu jadi udah lebih gampang untuk yang atas juga untuk yang atas juga misalkan kita mau masang lampu ya bohlam misalkan kita mau bikin posisi lampunya bener-bener di tengah nah kalau kita ukur kalau kita ukur dari atas mau mencari titik tengah itu biasanya sulit ya jadi kita ngukurnya dari bawah aja kita posisikan seperti ini apabila di bawah itu posisinya udah tepat otomatis posisi atas dan bawah itu X nya silangnya itu akan ketemu ya dan garisnya udah pasti tegak lurus jadi untuk mencari posisi di atas bisa kita ukur dari bawah itu yang mempermudahnya ya nah selanjutnya kalau saya tekan sekali lagi untuk lesernya nah maka akan muncul semua garis lesernya aktif ya baik yang vertikal horizontal dan ya untuk yang vertikalnya dua sisi juga aktif ya dan untuk yang nah teman-teman bisa lihat bagian sudut sini dari situ ke sini nah ini biasanya dimanfaatkan untuk ya misalkan ya seperti yang saya katakan tadi ya bisa untuk memasang bingkai atau pertama kali kita mau memasang keramik dinding ya tentunya posisinya dari bawah ya atau dari sudut itu biasanya tapi ini bisa kita manfaatkan sikunya sudutnya untuk menempatkan keramik itu untuk pertama kalinya agar posisinya itu ya dia itu lebih presisi ya untuk yang lain-lainnya juga dan ini posisinya masih saya level ya saya leveling jadi ini walaupun dia nanti tegeser-geser dikit maka dia akan kembali ke posisi awal asal jangan tripodnya aja dipindahin kan gitu nah jadi dia saran saya kalau mau dipakai untuk melevel seperti ini ya jangan di unlock jangan di lock ya biar aja unlock seperti ini kecuali kita mau bikin posisinya yang miring gitu ya nah itu bisa kita unlock bisa kita lock maksudnya nah jadi persilangan garisnya itu juga tetap bisa kita miring-miringkan seperti ini nah seperti itu ya oke kembali saya level lagi nah setelah saya kembalikan ke level ke leveling ya dia akan melevel sendiri dan otomatis semuanya udah presisi ya kira-kira seperti itu ya penggunanya dan sebenarnya ada satu fungsi lagi yang saya tahu kalau teman-teman nanti tahu lebih banyak fungsinya bisa komen aja yaitu untuk memplaster dinding ya agar posisinya itu atas dan bawah itu bisa vertikal gitu maksudnya bisa sama tebal itu untuk plasterannya jadi dindingnya itu enggak cenderung miring ya enggak tebal atas ataupun tebal bawah ya biasanya ya kita coba di bawah situ ya ya oke ya ini contoh penggunaannya sebagai alat bantu untuk memplaster dinding ya jadi teman-teman bisa lihat ini tukang saya mantap ini ini teman-teman kalian bisa lihat di samping sini ya ini tuh garis lasernya jaraknya ini saya pakai laser target tadi ya itu di bawah ini sekitar nah 4 cm ya 4 cm coba kita agak tarik ke atas sedikit nah ini tuh udah mentok tembok padahal ini paling tingginya baru 2 meteran aja nih ini udah enggak presisi ya untuk vertikalnya inilah kalau memplaster itu tidak pakai alat bantu seperti ini jadi dia itu akan tidak tegak lurus ya dan ya fungsi lasernya teman-teman bisa lihat itu dari bawah ke samping maka dia akan ada di sekeliling tembok ini ya bahkan sampai ke atas itu akan ada keliling untuk lasernya seperti itu jadi kita bisa sebagai acuan untuk memplaster tembok supaya benar-benar tegak lurus enggak seperti ini ya nah jadi disini juga berfungsi untuk laser target yang tadi ya yang kita unboxing yang belum saya jelaskan ini tuh membantu kita untuk mengukur berapa ketebalan yang dibutuhkan untuk apa ya untuk rail plasteran itu biasanya kan kita pakai rail plasteran pertama kali nah kita ukur dulu disini butuh berapa tebalnya dan di atas ini berapa di atas ini berapa barulah kita bikin rail plasteran nah baru nanti kita plaster mengikuti ketebalan rail plasteran yang udah kita pasang disini ya jadi maka hasilnya akan rata semua nah fungsi alat ini adalah karena tiap tembok itu kan beda-beda ketebalannya untuk batunya ya jadi kita mau ukur dimana itu bisa kita ukur dari sini ya oke ya kira-kira seperti itu pengaplikasiannya atau fungsi-fungsinya ya mungkin ada fungsi lain yang saya kurang tahu teman-teman bisa tambahkan aja nanti di kolom komentar ya dengan teknologi green laser yang udah dia tiga lain ya itu tuh sangat membantu sekali jadi dia itu ada satu garis horizontal 360 derajat dan dua garis vertikal ya 360 derajat bisa dikatakan itu sangat mempermudah sekali dalam pekerjaan kita sehari-hari untuk mencari level yang presisi nah ditambah lagi untuk laser yang digunakan itu sudah menggunakan teknologi green laser jadi laser hijau itu bisa dipakai di indoor maupun outdoor karena laser hijau itu lebih kuat ya dibanding laser merah dan lebih tinggi visibilitasnya ya jadi kalau kita pakai di outdoor ya untuk yang laser merah biasanya langsung gak kelihatan ya tapi untuk yang green laser ini dia masih mumpuni sekali untuk dipakai outdoor ya namun yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana dengan dengan kepresisian alat ini kira-kira ada isu dan udah benar-benar presisi atau belum ya langsung aja kita uji untuk kepresisiannya ya kita ini lagi uji untuk kepresisiannya ya ini kita ambil garis vertikalnya ini sama sekali tidak ada di setting-setting ya ini tuh teman-teman bisa lihat itu dia adalah mode on yang unlock ya artinya dia melevel sendiri tidak kita setting dan untuk hasilnya teman-teman bisa lihat nah itu udah benar-benar presisi benangnya nyala nah itu kita pakaiin load ya dan untuk loadnya sendiri itu juga tidak ada di setting-setting disitu itu posisinya tidak menyentuh ya tidak menyentuh ke apa namanya ke tembok nah jadi dia tuh agak sedikit goyang memang supaya teman-teman itu tahu kalau itu tidak menempel nah jadi posisinya itu seperti itu ya benar-benar mantap nah selanjutnya ini untuk uji kepresisian pertemuan sudut vertikal dan horizontalnya ya di dinding ya teman-teman bisa lihat itu tuh udah benar-benar oke sekarang kita coba pertemuan garis yang di lantai ya untuk yang di lantai pertemuan garisnya juga teman-teman bisa lihat ya itu tuh udah benar-benar oke presisi ya mantap oke sekarang kita akan tes untuk ini ya untuk horizontalnya dan disini saya aktifkan yang mode leveling jadi ini dia udah ngelevel sendiri kita akan uji pakai selang air langsung ini jaraknya mungkin dari sini kesana sekitar 3 atau 4 meter ya dan ya untuk posisi selangnya airnya coba tes apakah udah kanan-kiri sama tinggi turun dikit ya untuk posisi airnya di selangnya itu udah stabil ya udah rata tidak ada gelembung sekarang kita akan uji untuk bagian sini dengan bagian sana apakah levelnya itu resisi coba cari ketinggiannya belah sana pas kan bawah bawah garis bawah laser ya bawah laser sip berarti udah oke ya jadi mungkin teman-teman bisa lihat di layar langsung ya kalau saya gak bisa lihat kesana ya intinya seperti itu kalau kita bilang sih udah oke ya oke ya itu tadi dari hasil uji untuk kepresisiannya ya bisa dikatakan bos ini tidak ada kompromi ya untuk soal kualitas dan kepresisian ya pantas aja dijual di harga 10 jutaan ya mantap ya tentunya bos ini juga udah bergaransi ya satu tahun jadi untuk mendatarkan garansinya bos ini gak perlu lagi kita tulis-tulis ada notanya gitu gak karena dia sekarang udah metode daftarnya itu atau registrasinya online ya jadi kita tinggal scan aja ya QR code yang ada di nameplate pada unitnya ya caranya juga simple teman-teman login aja di akun teman-teman di aplikasi yang namanya itu be connected ya kalau ada kalau belum ada teman-teman bisa adaptar dulu untuk akunnya lalu yang kedua teman-teman klik daftar alat kemudian pindah QR code atau pilih daftar secara manual dan yang ketiga masukkan aja informasinya bertul serial number tanggal pembelian jika menggunakan QR code akan langsung menuju tahap keempat dan di tahap keempat teman-teman bisa foto nota pembelian alat dan kelima ya selesai alat dan garansi telah terdaftar ya jadi dengan mendaftarkan alat di be connected ya teman-teman akan mendapatkan reward berupa poin-poin yang nantinya juga bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik seperti produk-produk boss lainnya semakin banyak poinnya ya semakin besar alat yang bisa ditukarkan oke ya mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini kalau teman-teman tertarik atau kepo dengan produk-produk boss lainnya silahkan aja kunjungi social media boss ya berupa youtube channel instagram dan official store nya di marketplace ya mungkin segitu dulu video kita kali ini kalau teman-teman ada kritikan ataupun masukan silahkan aja di kolom komentar ya semoga video ini bermanfaat kita kembali lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati